Intro Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berjumpa Kembali dengan video Pani Channel Intro Oke, para sobat Dimana pendana berada ya Kita akan membahas tentang Angin duduk ya Ini kita lebih kepada Membahas Pencegahan Pencegahan supaya kita Tidak terkena Angin duduk Dalam video ini kita akan membahas Dalam versi Islam Jadi dalam Versi Islam Angin duduk Atau disebut Rihul Ahmar Atau Angin Merah Dikisahkan di Jaman Nabi Suleiman Nabi Suleiman Menangkap Menangkap Nabi Suleiman Mengesnahkannya Tetapi Dikisahkan di Rihul Ahmar Dikisahkan di Yang Merah Dikisahkan di Memusnahkannya Atau Mengesikusinya Dia bertanya dulu Kepada Rihul Ahmar Ini Wah Rihul Ahmar Aku akan Memusnahkanku Dan Rihul Ahmar Menjawab Kau tidak akan Bisa Memesnahkanku Karena Aku Sudah Mendapat izin Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Izin yang Bagaimana Izin bagaimana Kata Nabi Suleiman Aku Akan Menyerang Anak Turuman Adam Di Saat Antara Asar Dan Isha Dan Akhirnya Benar Saya Nabi Suleiman Tidak Tidak Bisa Tidak Bisa Mengusnahkan Rihul Ahmar Tersebut Karena Tidak Dijinkan Untuk Memusnahkannya Maksudnya Dijinkan Untuk Menangkapnya Kurang lebih Begitu Jadi Dalam Hal ini Kita Bisa Mengambil Belajaran Mengambil Kesimpulan Dimana Waktu Waktu Tertentu Seperti Setelah Asar Antara Asar Sampai Isha Kita Jangan Sampai Tidur Atau Tertidur Apalagi Sesudah Maghrib Karena Di Waktu Waktu Tersebut Rihul Rihul Ahmar Atau Angin Merah Atau Angin Duduk Akan Menyerang Kita Jadi Waktu Tersebut Rihul Ahmar Atau Angin Merah Atau Penyakit Angin Duduk Akan Menyerang Manusia Atau Anak Ternan Adam Itu Versi Islam Lalu Dalam Islah Peran Itu Adalah Penyakit Jantung Atau Penyakitan Pemuluh Darah Karena Obesitas Kebemukan Kurang Berluar Raga Sering Mengonsumsi Minuman Yang Mengarum Bahan Kimia Dalam Jangka Waktu Yang Lama Atau Sering Mengonsumsi Air Dingin Atau Air Es Dan Kurang Minum Minuman Air Kurang Mengonsumsi Air Putih Jadi Ada Pengintalan Darah Jadi Kurang Lancar Pergeredaran Darah Ke Jantung Air Seperti Sesek Napas Memang Sakit Dada Masuk Angin Yang Sangat Sangat Mengusuk Seperti Lada Yang Menimbi Di Berat Jadi Itu Menurut Versi Islam Sebelumnya Saya juga Sudah Mengahas Tentang Cara Mengatasinya Dengan Pejat Refleksi Terima kasih Dalam Video Sebelumnya Saya sudah Membahas Tentang Cara Mengatasinya Dengan Cara Mengatasi Angin Duduk Dengan Pencet Refleksi Di Video Video Sebelumnya Ini Kita Membahas Tentang Kisah Atau Versi Islam Pencet Hanya Yaitu Jangan Tidur Di Waktu Seperti Asar Antara Asar Maksudnya Antara Asar Dan Isar Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Hidupan Jangan Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam